oke guys, let's talk with propasta sudah bangun kita setelah pada susah tidur untuk di malam tadi jujur, tidur jam berapa lu Jan? oh jam 9 bertidur pagi tadi, lu gak tidur sama sekali berarti? gak tidur, gak bisa tidur nyoba tidur, nyoba tidur gak bisa apakah karena hasil BTR atau ada hal lain yang akhirnya bikin lu gak bisa tidur? itu salah satu faktor gedenya sih ya gak cuma karena itu sih salah juga main hape terus kan karena banyak scroll, scroll, scroll banyak info, banyak info, banyak pendapat netizen oh pasti lu baca-baca komen ya? iya betul lu tidur jam berapa Volo? 12.30 oh Volo V tertip tidurnya gak terlalu begadang banget gua tidur jam berapa ya? setengah 3 kalau gak salah gua itu setengah 3 ya sama nyetel film, tapi filmnya gak gua tonton kayak cuma buat temen tidur aja gitu tapi gua scroll scroll hp ngebaca komen liat netizen kayak gimana yang pada nyerang-nyerang dan segala macemnya dan menurut gua kayak aduh kenapa harus nyerang-nyerang gitu loh apalagi yang diserang boy chill kan itu menurut gua ah sayang deh kalau kalian sampai nyerang-nyerang kayak gitu soalnya win as a team, lose as a team gitu kalau lu gak lolos ya lu salahinnya satu tim jangan salahin satu orang gitu sih menurut gua kalau mau salah-salahan ya tapi daripada salahnya lain mendingan kumpulin suara buat dukung mereka lagi di survival stage karena survival stage itu akan ada 3 tim Indonesia ada PJEV, ada Alter Ego ada BTR RV juga yang bakal tanding di hari Rabu berarti tanggal 22 karena buat yang nanya bang kapan survival stage-nya dimulai survival stage itu dimulai tanggal 22 November hari Rabu mainnya 3 hari Rabu, Kamis, Jumat itu survival stage habis itu lanjut ke last chance langsung hari Sabtu-nya last chance hari Minggu-nya last chance jadi last chance-nya cuma 2 hari survival stage 3 hari gitu dan Ron Robin hari pertama kalau gak salah green versus red hari keduanya itu kalau gak salah red versus yellow hari terakhirnya survival stage itu yellow lawan green karena semuanya bakal ketemu satu putaran doang gitu oke gimana pendapat secara general dan umum untuk grup yellow, Wolfie seru banget sih bener-bener seru banget dan I mean hingga hari terakhir drama itu masih banyak banget dan mungkin bisa dibilang ini grup yang paling sengit juga bener-bener wow hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu tuker-tukeran terus top 3-nya dan I mean sampai last game pun itu bener-bener menentukan kan siapa yang bakal lolos dan tidak lolos dan tidak lolosnya tim BTR pun hanya berbeda chicken karena poinnya pun sama dan itu bener-bener sebagai penikmat netral seru banget sebagai salah satu Indo Pride pastinya gue sedih banget sih sama sama lu jan inilah kenapa gue katakan yellow dari awal PMGC keluar grup drawing gue rasa yang paling meraka ya soalnya dari get point terus terbalikannya peringkat itu kayak demwertnya turun vampire gak lolos namun bisa naik questo bisa naik beda chicken ya itulah grup yellow maksudnya gila itu sih menurut gue segila itu berarti menurut lo betul gila banget saya percaya karena grup yellow co sama green tetep po iya kalau lo tetep ngurutinnya yellow green red soalnya kemarin ya kalau ngomongin dari seru-seruannya gitu kan kalau lo udah berubah gak flo tetep green yellow red atau sekarang berubah jadi yellow green red yellow green red karena keras banget sih keras banget beneran kalau gue kalau kerasnya emang gue akuin yellow keras dari segi point karena cuma grup yellow doang yang gak sampai 200 point kan grup red sama grup green kan sampai 200 point tuh kayak loops sama A7 200 pointan terus di grup rednya ada NSR yang tuh 200 point tapi kalau gue ngomongin masalah fight yang lebih serunya gue lebih seru ngeliatin grup green tapi kalau persaingannya emang yellow yang lebih seru gitu loh untuk yang ada di antara tiga grup ini dari keseruannya gitu terus apalagi ya ini gue agak bingung sih bakal mulai obrolan dari mana karena masih ada di rasa-rasa kaget juga apalagi sunscreen sunscreen lu kampret sumpah lu kampret sejak kapan tiba-tiba rulesnya berubah di tengah-tengah turnamen untuk elim yang diprioritasin tau gak jaman dulu banget pun dari dulu kan WWCD baru elim baru placement sekarang kan emang diganti WWCD placement baru elim gue gak salah Samsung itu dia udah pernah ngomongin juga gue inget dia pernah ngomongin di sebuah turnamen entah di PMGC apa di PMSL lu juga pernah ngomongin kalau ada tiebreaker dia ngasih tau ke penonton juga yang diprioritasi adalah WWCD point placement point elim kalau terjadi masih ada point yang sama dilihat dari game terakhir kenapa tiba-tiba lu berdebat kemarin sama gue elim yang diprioritasin di luar bajiku itu adrenaline rush kali ya kan tau gue di kepala pengennya aduh gimana caranya lebih baik loloskan jadi bentuk narasi-narasi gitu loh pasti 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 cuma bikin gue jadi kayak anjir ngapa sih gue yang ngomong begitu kan gue jadi berharapnya berubah gitu kan beter-beter aduh sedih maco iya cuy malah gue hitung tuh kemarin tadi sih tadi lebih gue baru gue hitung dari Boy Chill nya pulang sama influence Rachel siapa pemen terakhir mereka si federal nya pulang itu kurang lebih 30 detik 30 detik coy 30 detik top 3 aja itu lolos top 3 lolos karena top 3 kan posisi 3 itu dapet ini kan dapet 5 point placement 10 65 kan ya bener nah ini mendingan gue mulai dari titipan pertanyaan dari netizen yang gue rangkum ini dari Mr. Kartu ini gue tadi dapetin dari tiktok komennya apa yang bikin perform BTR turun dari hari ke hari Jan ini udah sempat gue bahas ya di analis Perhati itu gue rasa kita gak boleh spesifik POV kita ke BTR doang memang bisa gue katakan performanya turun dalam artian secara grafik point ya memang dia grafiknya turun banget apalagi dari 70 48 25 dan di hari terakhir kayaknya bahkan 25 point sampai sampai lebih 30 point karena eliminasinya banyak ya ya 30 point tapi itu pun kayak naik sedikit itu kan yang bukan momentum yang meledak gitu gue rasa yang lack of bigotron ini adalah pertama tentunya awareness di 2 hari pertama kemudian gue gak ngeliat ada gameplay yang bener-bener ngambil resiko di akhir tetap dengan steady gameplay mereka terus juga yang gue katakan di minggu kita diskusi PJV kalau udah tahu dari survival stage udah pasti lolos nah gimana untuk poin berikutnya tabrak Weibo kah tabrak siapakah bahkan gue suka pendapat Wolfie di offstage ya sanok gitu-gitu aja kenapa gak tablak influence kalian gitu loh mereka juga mentalnya udah down cari poin lebih tinggi yang kayak gitu-gitu belum dilakukan oleh BTR dan juga tim Indonesia secara umum ini gak cuman BTR ya terus yang berikutnya juga pasti banyak orang bilang kenapa pergantian roster di akhir dan lain-lain gitu ya menurut gue gak bisa guys kita cuman ngeliat dari siapa yang perform dan lain-lain ketika di hari terakhir karena itu menurut gue udah terlalu banyak dapur entah itu obrolan antara player dengan coach entah itu coach melihat playernya seperti apa tapi yang gue sayangkan dari BTR terlepas dari pergantian player tersebut kenapa tidak dilakukan ketika di hari ketiga pertengahan gitu loh nah itu lebih cepat lah ya iya lebih cepat karena menurut gue gini Old Roaster ketika diganti dan mereka masih punya kesempatan di hari besoknya ketika gak perform itu punya semangat baru berarti gue bener-bener harus bawa tim ini nih sedangkan player yang tadinya substitute kemudian diganti di kesempatan-kesempatan akhir gue rasa pressure-nya cukup tinggi walaupun lagi-lagi ya professional player seharusnya selalu siap di segala kesempatan di segala opportunity tapi balik lagi manusia adalah manusia dia pasti ada pressure baik itu mungkin datangnya dari dia diri dia pribadi beli kompetisi dan yang gue khawatirkan tetap bisa membuka gadget dan membaca banyak sekali pikiran orang yang sebenernya gak 100% bener gitu loh tapi tetap permakan betul dan gak berarti juga itu yang menurut gue dari BTR kurang lah di kesempatan kemarin dan gue yakin mereka bisa perbaiki itu di survivor stage gitu sih kalau dari lu pertanyaannya masih sama gitu yang bikin perform BTR tuh drop dari hari ke hari i mean menurut gue it's just pressure sih karena hari pertama itu bukan gue bilang BTR gak bagus mainnya tapi emang hari yang di luar nalar enak untuk BTR lu lihat berapa kali dapet zona oke oke sih fair mereka nge-defense zonanya fair banget mereka nge-defense zona tapi banyak poin mereka itu dapet ketika mereka dapetin zona berkali orang yang nabrakin mereka dengan posisi yang mungkin gak terlalu menguntungkan BTR abisin oke berkelas banget sih abisin yang gue akuin 24 pun di abisin kan berapa lawan kan tapi hari ke-2, 3, 4 itu beda gameplay total mereka yang ngejar zona bukan zona yang ke arah mereka betul it's a whole different game gitu kan dan di BTR juga gue ngeliat ketika gak dapet zona belum punya plan yang mateng untuk nguasain zonanya seperti apa beda sama MRPX ketika mereka gak dapet zona main di pinggir masuk ke zona mereka tau ketika baru masuk zona apa yang mereka perlu lakuin untuk menguasai zona tersebut beda itu sih jadi BTR tuh hari pertama banyak yang bilang BTR tapi hari pertama bagus mainnya karena gameplay hari pertama BTR dan juga sisa harinya beda total hari pertama defensif hari kedua dan seterusnya mereka harus bermain ofensif harus main pinggir circle dan itu yang menurut gue BTR masih punya PR oke kalau dapet circle nge-defense 100% menurut gue BTR salah satu tim paling kuat di PMGC untuk nge-defense tapi offense-nya itu dan juga makro untuk ngelesain zona di pinggirnya itu yang gue belum liat dari BTR mungkin juga BTR-nya masih ke pressure gue gak tau ya karena hari kedua pun sebenernya kayak Miramar tuh mereka ada kuasain kayak lu liat hari pertama Miramar mereka hancur hari kedua mereka nyampe late game betul-betul gak maksimal tapi nyampe late game tapi hari kedua Irangle malah nurun dan Sunhoknya hancur banget dan gue kaget Sunhoknya dimakan dua kali baru mereka eh sampe tiga kali ya pertama kali kemakan wajarlah ditabrak kan zona ke arah utara kedua kali emang dimakanin mereka ketiga kali masih dimakanin gitu loh gue kaget jadi emang ada sedikit telat adaptasi sih menurut gue tapi baik lagi gue bukan disrespek kepada coach ataupun player karena emang pressure gede banget dan emang sekelas PMGC semua orang udah pintar semua orang udah main data sih udah pasti ketika udah kelar gue yakin sih gue cukup yakin semua coach itu punya stream khusus yang bisa ngeliat map juga gue cukup yakin gue cukup yakin untuk kelas PMGC ya jadi mereka juga pasti udah makanin data semua dan lu liat di PMGC semua tim tuh udah pasti punya coach dan gue yakin 75% udah punya analis juga jadi lu gak punya kartu buat diumpetin lu mungkin ya sorry tuh sih udah beda kelas sama PMPL yang masih banyak tim yang hanya 4 player doang bahkan gitu atau 5 player yang gak punya coach yang gak punya analis yang gak ada yang bisa malem-malem ketika anak-anak ketidur saatnya gue kerja ngebongkar semua data lawan gitu PMGC udah PMGC gak bisa lu punya pola yang kebaca lu habis dan situlah menurut gue advantage yang diambil oleh tim INF contoh memakanin player-player BTR di Sunhawk dan mungkin karena Sunhawk game pertama kayaknya lu gimana sih game pertama turun dimakanin sama lawan ya bukan cuma dilawan ya dimakanin sama lawan itu mental cukup berat sih Sunhawk dimakanin langsung pindah ke map-map selanjutnya karena hari pertama kan BTR pas bagus Sunhawknya oke loh iya iya betul terus kalau tadi gue nyampurin yang diomongin sama Wolvi Jan bentar Jan ya yang buat di Miramar tadi kenapa Wolvi bilang di Miramar hari kedua tuh BTR permainannya udah mulai membaik karena di Miramar untuk yang di hari pertama itu dia hashtag 131 elim Miramar keduanya hashtag 62 elim nah habis itu di hari keduanya dia hashtag 83 elim sama hashtag 2 6 elim ini menandakan bahwa memang permainan BTR di Miramar itu lebih bagus kalau kita hanya membandingkan dari hari pertama dan hari kedua hari ketiga kenapa bisa tiba-tiba mereka ngedrop ngedropnya BTR menurut gue bukan hanya di Miramar buat hari yang ketiga tapi kayak hampir setiap matchnya mereka jauh banget dropnya kalau dibandingin dari hari gak usah hari pertama lah hari kedua aja itu menurut gue dropnya juga lumayan gitu untuk hari yang ketiganya gimana Jan? worst point kan hari ketiga cuma 25 point ini kan banyak juga yang ngebahas tentang split jauh-jauhnya BTR gitu kan ya betul itu pasti banyak banget yang ngebahas itu makanya gue akan bahas dari 2 POV kenapa tadi gue bilang lack of awareness adalah gini guys split itu bukan hal yang buruk justru untuk pembagian POV terus tadi Wolffy mengatakan Bigetron dipaksa untuk berbagi agresi itu butuh untuk melakukan split dengan bagaimana mereka bisa step by step masuk ke dalam zona gitu loh karena akan sangat berisiko juga ketika 4 orang langsung maju yaudah lu lihat kayak Binus terus influence rage di hari-hari berikutnya kayak Demwerte itu banyak mereka ngetik down karena masuk berempat bareng-bareng gitu loh dan itu menurut gue yang coba dihindari oleh Bigetron tapi lagi-lagi entah mengapa gue nggak ngeliat kayak ketika ada satu orang membuka badan coba untuk mengganggu lawan dia kadang lupa untuk ngeliat sekitarnya itu pertama yang kedua berbicara split awal game kenapa kayak dua kali Miramar keculik satu player misalnya Genfoss ya karena memang Genfoss yang keculik dua kali pertama di sekitaran El Pozo kedua di sekitaran atas dari San Martin ini kan menunjukkan kayak kalau lu ingat Bigetron Red Alliance dulu ketika Ryzen udah bener-bener terpaku di rumahnya itu orang sejago-jagonya Ryzen lawan 4 player lain pasti kalah sama kayak konteks kayak Genesis menabrak Genfoss atau tim lain menabrak di bagian El Pozo karena bener-bener kata Wolfie dengan udah adanya coaching staff yang sangat lengkap akan sangat terbaca permainan split di bagian awal yang terjadi di Miramar misalnya jadi kayak satu orang ditabrak empat orang pasti dia akan rata gitu loh pasti dia akan pulang ke lobby nah maksud gue gameplay-gameplay yang terus bergulir seperti ini terus ketemu celah kelemahannya ini yang dimanfaatkan lawan nah ini yang menurut gue harus mulai mencari nih apakah memang akan ada kebebasan kepada player yang menentukan karena menurut gue repetitif di kompetisi se-level PMGC ini tidak baik sama sekali harus bener-bener selalu variatif permainannya baik itu dari awal rotasi pertengahan terutama dan ketika pun memulai rotasi pertengahan sampai akhir gimana ngebuat BTR atau tim nantilah tim Indo PJV AE ini tetap fokus gitu loh untuk lihat sekitar step by stepnya gimana makanya ide liar gue adalah coach ngobrol bertiga untuk nanti di survival stage karena bukan masalah nitikinnya tapi lebih karena ini anak-anak gue biasa main disini loh biasa main ya ya terserah lah lu mau bilang itu timming atau enggak karena menurut gue sekarang yang paling penting adalah gimana untuk mengeskalasi permainan Indo itu bisa lihat game semua kalau lihat game mau ketemu itu udah cerita beda tapi menurut gue early sampai mid ini itu bisa dikondisikan mau main seperti apa dengan circle seperti apa zona seperti apa itu bisa dikondisikan makanya kenapa gue sangat takjub melihat Major Pride kemudian juga kenapa gue melihat 4MV juga menjadi salah satu tim yang lolos dari awal karena kalau Major Pride gue baru lihat gameplaynya di PMGC jujur itu rapi banget itu 4MV yang dievolusi menurut gue mereka ngerti bagaimana telling dan lain-lain nah kalau 4MV dari rootless pertengahan tahun mereka yang gue bilang tadi mereka bisa adaptasi detailingnya gimana nah terus juga adaptasi itu bukan berarti mereka mainnya terus-terusan gitu ya guys bukan tapi kondisi seperti apa mainnya seperti apa jadi gak gak monoton nah istilahnya bahasanya itu yang gue rasa harus dimiliki tim Indonesia ketika nanti di survival stage gue ada tambahan sih dari gue pribadi kayak gue pernah baca Art of War ya dari bukunya Sunsu itu buku tentang peperangan dan banyak digunakan juga untuk olahraga untuk bisnis untuk segala aspek kehidupan dia mengatakan bahwa kita perlu tahu musuh dan kita perlu tahu diri kita atau mengenal musuh dan mengenal diri kita kalau kita mengenal keduanya kita gak perlu takut akan apapun karena kita tahu cara kita main cara musuh main kalau kita cuma mengenal diri kita tapi gak kenal musuh kita mungkin menang tapi sampai kita menang kita akan mengalami kekalahan-kekalahan kecil dan kalau kita gak mengenal diri kita dan tidak mengenal musuh kita akan hancur total karena kita gak tahu cara mainnya musuh dan kita gak tahu cara mainnya kita di kelas PMGC kita udah pasti tau lah cara kita main gimana tapi kalau kita gak cari tau musuh main gimana disitu lah kita akan kalah keliatan INF mereka tau mereka mainnya gimana turun spotnya dimana siapa lawan-lawan terdekat mereka tau BTR mainnya ngesplit ngesplit udah pasti kan ditabrak-tabrakin iya makanya INF bisa melakukan hal tersebut BTR tau mungkin gak worth it lah ngejar ke bagian bawah keluar dari area center map oke kita gak bisa melakukan hal tersebut apa yang perlu kita lakuin mungkin nge-mix mix up patternnya mungkin juga nge-stuck dulu di awal-awal jadi kalau ada yang mau culik-culik malah dilawani langsung betul jadi hal-hal gitu loh atau BTR malah gini lu mau nyerang gua gua udah nyerang duluan ke tempat lain misalnya gua langsung lari misalkan ke arah kayak waktu ini waktu BTR langsung lari ke arah Hattin oh yang Sunhok iya iya yang dia langsung nyeberang ke Hattin ya langsung itu hal-hal kayak gitu yang harusnya dilakuin dari awal kita gak boleh menganggap kayak gak lah PMGC gak mungkin lah mereka iseng nabrakin kita gak bisa eh PMGC gua gak tau ya apakah itu yang dipikirkan oleh BTR atau enggak tapi kalau itu gua pribadi kita gak bisa selalu mikir enggak lah masa sekelas turun main profesional mereka main kayak FT nabrakin rumah kita di awal-awal apa kabar DX iya gini kalau itu stupid tapi itu berfungsi itu tidak stupid kalau itu bodoh iya 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 kalau itu bodoh tapi itu berhasil itu gak bodoh itu jenius men gitu kan jadi kayak hal-hal yang lu kira bodoh tapi kayak alah ini mainnya gak jelas banget kayak FT semua serambangan tabrak-tabrak ini juara gak jelas tetap aja juara gitu loh jadi betul karena satu-satunya kacamata kuda yang tidak bisa dibantakan poin itu harga mati kan iya betul iya kan itu entah lu dapet dari elim kayak dari placement kayak intinya poin poin harus lu kumpulin iya makanya gua sempet teriak kayak kalau lu denger gua di live ya gua bilang tabrak aja WBG di game terakhir itu gua bukan gak salah ngomong itu gua serius kalau tanya BTR ngapain tabraknya WBG WBG game sebelum mereka tusun 0 poin poin mereka hanya berjarak dikit dengan BTR BTR kalau gak ratain WBG let's say lah mereka 1-2 finish andaikan WBG di atasnya BTR sama aja mereka gak ngelewatin WBG gitu kan jadi gua game terakhir gua ngomong WBG tabrak sama BTR serius gua ayo tabrakin aja di awal-awal toh di bawahnya BTR jaraknya 20 poin lebih andaikan BTR menang pun bisa aja mereka yaudah selesai WBG udah kelar BTR udah hashtag 3 kelar gitu kan jadi i mean itu menyelamatkan waktu 30 menit lu main di game lu ratain WBG 4 poin kelar udah lu lolos ya mungkin mungkin gua tambahin dikit lagi ya karena ini pembahasan yang paling yang paling inti menurut gua malah ini yang gua bahas juga ketika kita diskusi PJV kan ketika lu udah tau pinacle point lu ini udah tercapai gimana cara lu break through istilahnya kan untuk sampai ke finalnya karena kan udah survival stage udah pasti lu udah pasti mau gimana pun udah pasti lu akan survival stage kalau lu kalah gitu loh jadi gimana cara menangnya itu yang menjadi poin gua rasa harus dimiliki tim Indo resikonya besar besar iya nama coach nama player pasti kan jadi pertaruhan kalau fight itu kalah tapi ketika kalahnya seperti ini pasti lebih sakit ya kan istilahnya gitu loh karena mereka gak apa ya mereka tak berani untuk mengambil resiko itu nah benar tapi teman-teman harus paham ini resikonya besar memang seperti itu loh itu yang akan menjadi pertimbangan dan menurut gua mungkin beberapa kesempatan harus mengambil resiko seperti itu dan penuh dengan kalkulasi kalau pun menabrak Weibo berarti ketika game 5 selesai coaching staff harus langsung atau sebelum selesai bahkan sudah melihat kondisi Weibo masih memimpin berarti apa mereka harus langsung melihat biasanya turunnya gimana-gimana di sebuah kota bagaimana counter play-nya kira-kira itu yang menurut gua kadang sekarang harus menjadi tanpa bermaksud menggurui tapi gua rasa itu yang harus bisa menjadi upgrade tim dari Indonesia untuk lebih cepat upgrade daripada tim-tim lainnya karena gap skill mikro makro di PMGC itu tipis banget sekarang pak ini udah best of the best apalagi PMGC ya kita berbicara PMGC gitu loh benar-benar jadi harus mempunyai apa ya triumph card gitu loh kayak ini bisa kita keluarkan di kondisi yang untuk reverse orang yang tadinya menang menjadi kalah di mata Indonesia gitu loh itu yang dan menurut gua kayak andai kan BTR tabrak dengan bener-bener 100% pede di game terakhir ya 100% mereka pede nih nabrakan WBG bukan cuma arahan coach dan player-nya ragu gitu ya bener-bener kayak bener-bener gua gua sampe mati pun gak apa gua tabrakin yang penting WBG mati juga mau kita survive 2 orang pun gua gak bodo amat yang penting WBG rata kan ya dengan pastinya bukan cuma pede tapi plan yang terstruktur plan yang rapi situasi ABCD yang udah terukur juga player-nya jadi secara strategi mateng secara pede dapet itu gua yakin WBG gak siap lu 100% siap dengan semua situasi yang ada WBG bener-bener kaget ditabrakin sama tim yang di bawah mereka itu gua pegang at least at least banget 70-30 menang BTR ada chance skala ada dan tapi baik lagi namanya kita manusia kita mikirin kita nabrakin orang kita rata di 3 main pertama dikata-katain tolo sama netizen ya dikatain goblok gitu mainnya gak jelas banget ya gitu kan itu kan POV umum kan POV umum dibalik itu menurut gua kalau kita bener-bener 100% yakin dan siap yakin secara pede siap secara strategi lawan orang yang bahkan gak tau mau ditabrak gitu itu udah kayak serangan Fajar lu gak kaget digituin dengan cukup BTR buka parasut des mereka ini siapa ini siapa gitu kan menurut gua udah beriksa di pikiran lu gua punya satu hal kalah karena COVID-19 itu akan lebih bisa diterima daripada kalah dari variable yang gak bisa diatur ya gak sih itu menurut gua iya maksudnya kayak kemarin BTR game terakhir udah sorry ya gua bukan disrespek gua sampe jujur kemarin lu ke air mata dikit liat BTR gagal sakin gua pengen liat mereka berhasil tapi di game terakhir mainnya udah gak kayak BTR kayak lu liat keculiknya satu-satu mereka main bener-bener gak ada setup agresif mereka cuma nahan di rumah berharap gua yakin berharap dapet zona dari cara mainnya berharap dapet zona gitu kan dan one by one keculik Genfos coba untuk ngelebarin keculik akhir sisa dua satu keculik tinggal Boychill doang juga i mean gua kasihan Boychill gitu diserang sama nitrogen baik banget dan itu kondisi yang udah 90% dia mati disitu kan udah bagus dia survive sampe situ itu bagus banget itu udah bagus banget di universe lain kalo itu Boychill atau BTR lagi hashtag 2 itu pasti dipuji abis-abisan iya udah jadi pahlawan negara gila Boychill lu keren banget bisa sama hashtag gini dah Jan beda hashtag ada ya hashtag 3 aja kemarin Boychill bakal dipuji abis-abisan cuy itu itu makanya itu yang menurut gua jadi banyak apa sih bahasanya apa kalo kita gak objektif aduh astaga di karakorong tidur co apa apa namanya bukan bukan apa apa sih gak nih dua dua image apa sih maksudnya di keadaan yang berbeda lu akan punya penilaian yang berbeda paralel paralel itulah intinya intinya tadi gambaran pasta gua aduh membahasakan oh lu ingin membahasakan kalimat yang ya gua tau cuman yang dimaksud Oh Jan yang dibilang sama gua tadi guys itu dapet hashtag 3 sudut pandang kalian ke Boychill akan berbeda karena dia hashtag 4 makanya kalian juga punya pandangan ke Boychill yang berbeda apalagi beberapa aksinya ngebuat kalian jadi lebih lebih ke yang stigma negatifnya daripada yang positifnya betul ibaratnya dia lakuin hal yang sama andaikan dia hoki dikit aja hoki dikit aja ada yang rata duluan dibanding dia dia naik hashtag 3 itu kan dipuji-puji coy iya atau eliminasi eliminasi influence gak di curi genesis iya dapet satu tuh itu pasti dipuji pasti itu ibaratnya hal hal yang sama dilakukan dengan output yang berbeda hal yang dilakukan persis sama tapi outputnya hanya berbeda tipis iya itu dari yang di hujan-hujat itu mereka bakal jemput di bandara bakal bakal di gendong-gendong boy chill we penyelamat kita iya iya pasti pasti sama case-nya waktu Satar dapet emas di si games iya itu sama tuh model-model case-nya kayak gitu i mean buat teman-teman di rumah ya gue kemarin udah ingetin juga di streaming gitu lu gak bisa nyalahin boy chill doang kalau emang lu kecewa oke lah kecewa tapi jangan targetin satu orang karena menurut gue di beberapa game terakhir itu bukan salah boy chill itu memang satu tim gue bukan salahin BTR juga tapi itu kesempatan belajar besar buat pemain BTR dan juga staff dari BTR karena mereka belum selesai loh balapan mereka mereka masih ada perjuangan satu kali lagi di Surveld Stage juga last chance kita tugasnya adalah terus ngedukung mereka ngedoain mereka karena menurut gue apa yang mereka pelajarin kemarin itu luar biasa banyak itu mungkin apa yang mereka pelajarin di PMGC kali ini ini mungkin ngejalanin tiga kali PMPL ID kali experience mereka dapet banyak banget karena sedip itu ya pelajaran bisa mereka dapetin berarti ya saya mendo lihat lah PMPL terakhir kita jalanin di Indo PMPL ID 2023 BTR peringkat berapa sih 10 ya kalau nggak salah peringkat berapa sih mereka ya peringkat 10 di Indo 10 10 di Indo gitu tim partnership paling rendah bahkan di kalahin sama Kagendra Pick Me Aura NFT yang bukan partnership dan sekarang mereka kemarin bersaing dong tiket ke Grand Final PMGC perkembangan mereka segitu pesatnya dan gue yakin dengan rate yang mereka berkembang sekarang dengan kekalahan mereka kemarin mereka bakal jadi monster yang lebih serem lagi sih dan itu harapan dan juga doa gue sekaligus kalau mereka bakal stronger gak cuma BTR tapi semua perwakilan Indo oh gue baru ingat kata-katanya apa lu double standard bro kalau kata-katanya itu kalau kata-katanya double standard emang gak kepikiran di kepala gue juga sih beda 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 tapi itu ya lanjut bro apa tadi ya I mean kayak yaudahlah kita gak dukung terus ini semua perwakilan Indo pasti akan berjuang lagi akan lebih kuat lagi dan kita masih punya chance kok untuk semua perwakilan Indo lalu ke grand final betul lewat survival stage dengan notes jangan sampai ada di bottom 8 dan di last chance-nya bisa dapet di top 5 supaya bisa ke grand final itu nah tadi gue juga nangkep sih kenapa kayak Wolffy kenapa Eldoge ini orang 2 berpendapat kayak kenapa lu gak tabrak WBO aja karena chance-nya mereka itu udah pasti mereka udah dapetin second chance-nya gitu loh lu dapetin kesempatan kedua kalau lu gagal ke top 3 lu gak gugur tapi lu akan bermain di survival stage-nya lagi dan yang harus lu kejar adalah WBO karena tadi Wolffy menekankan banget kenapa gak tabrak WBO-nya sekalian toh lu gagal bukan berarti lu langsung gugur tapi lu punya kesempatan kedua lagi buat lu landing di survival stage walaupun jenjangnya akan lebih panjang gitu lu perjalanannya bakal lebih panjang lebih capek pasti karena lu cuma punya waktu reset 2 hari nih Senin, Selasa habis itu lu main lagi di survival stage eh bentar 3 hari berarti buat BTR karena mereka group yellow kan grup yellow tuh kalau gak salah main hari Kamis bareng sama group red karena pertama kan hijau merah dulu kan green sama red dulu kan jadi kayak yaudah lu punya punya nyawa kedua lagi kenapa gak lu gacain sekalian cacing-cacing naga-naga tuh lu gak bakal kedepak dari tiba-tiba 4 terus turun ke peringkat ke 12 kan gak mungkin gitu poinnya jauh itu yang tadi kenapa Ojan juga men-support apa yang dibilang sama Wolffy gitu dengan tabrak aja WBO-nya arah sana guys tapi dengan persiapan matang ya ya notenya banyak tapi let's say the best example adalah kemenangan Infinity atas Nova ya itu SL pertama ya berarti ya saya lawan PL itu kan securing the win factor gitu loh yaudah karena Infinity cuma bisa terkejar oleh Nova tabrak Novanya istilahnya gitu tapi ini dari dari kondisinya berbeda yaudah kita udah punya survival stage why not we secure more gitu loh dengan cara habisin WBO-nya istilahnya gitu dan I mean lawan manapun lu ibaratnya baru bangun tidur baru turun ke kota lawan-lawan yang udah bener-bener yakin gue mau tabrak setup seperti ini gue mau ratain mereka itu udah meskipun cuma 5% lu akan unggul pasti 100% akan punya keunggulan gak tau ukurannya berapa keunggulannya kalau itu 5% 10% 20% atau lebih tapi pasti lu unggul di atas lawan lu yang sama sekali gak siap bahkan mempertanyakan ini siapa yang tabrak gua betul nah gue buat eksempel nih ya lu bayangkan gua sekarang jadi WBO berarti ya lagi turun bareng ke titik-titik masing-masing tiba-tiba ada laporan guys guys ini ada parasut lain ke kita nah lagi main lu udah fokus orang udah disana 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 tiba-tiba satu orang ditabrak 4 itu udah paling teriakan satu-satunya adalah regroup 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 gak tau regroup dimana titiknya yang asal mungkin asal ngumpul lu lu sedangkan dari BTR pasti udah kayak set up sini 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 kalau mereka kesini kita jepit kalau mereka mundur kita kejarin mereka gitu kan jadi 100% kalau lu udah niat nabrak dengan pelan yang jelas selawan orang yang bahkan gak tau mau ditabrak pasti lu punya advantage dibanding mereka tapi baik lagi ya kita kan ngomong ini dari perspektif netral kalau dan perspektif netral tentu kalau sebagai coach BTR dia juga mempertimbangkan dari moral timnya apakah mereka lagi pede atau enggak apakah mereka ya gue yakin cukup terpukul dengan poin mereka saat itu apakah masih bisa untuk ngelawanin WBG yang mungkin lagi apa-apa yang setelah berapa hari bagus beruntun poinnya gitu kan ya baik lagi sih kita kan berhadapan dengan manusia player-player juga manusia dengan umur-umur yang ya mungkin buat penonton ini udah tua lah ya umur 20-20an tapi buat secara umum secara perkembangan psikologis mereka bahkan belum mencapai puncak belum mencapai puncak dari perkembangan psikologi mereka gitu kan belum mateng lah mereka umur 22 tuh masih jauh dari mateng damn siapa yang bilang 22 tua anjir lu nyedir umurnya jelly berarti enggak kan netizen gitu ini mah udah udah mekanik old malah masih 22 tahun 23 tahun anjir itu masih kecil dan saya maksudnya ya itulah kita masih berhadapan dengan manusia yang masih butuh perkembangan juga baik secara mungkin skill secara psikologis ya pasti ya coach-coachnya kan lebih tua rata-rata umurnya mereka juga pasti mempertimbangkan hal tersebut ini tim gue waktu gue masih ini 2 ya gue juga masih 13 17 13 13 lu under age anjir working tapi kalau Wolfie yang bilang mungkin orang udah percaya cuy wajah bule emang keliatannya ya tua tapi umurnya muda lu liat aja pemain-pemain dari Europe masih umur 18-19 tahun udah kayak gitu semua mukanya tapi mukanya se-wolfie anjir umurnya-umurnya segitu iya boleh-boleh gue kaget sumpah gue liat gue kan liat profil-profile yang gue gak tau kan 18 tahun 19 tahun iya karena karena kita pegang data data tanggal dan bulan lahir mereka tahunnya juga kita pegang kan iya kaget gue kaget kira udah kayak umur 23-24 kan 19 tahun gitu kan ya itu intermezzo dikit lah tapi terlepas itu ya i mean kita kalau nge-commenin kenapa pemain ini diganti kenapa pemain itu diganti yang lebih tau coach setel lu sih lu yang cuma nontonin di layar in-game sama mungkin di luar game ada pemain-pemain yang lagi tapi gini lu udah nyinggung masalah player ya kita sedikit case close dulu untuk yang tadi performnya better kenapa dari hari ke harinya turun-turun agak sedikit naik itu tadi udah dibahas cukup panjang berapa menit tadi tuh 20 menit kita bahas tuh untuk permasalahan itu doang nah ini ada pertanyaan lagi tadi lanjutannya dari tiktok juga gue dapetin dan gue yakin ini fake akun karena namanya adalah set boys ini pertanyaannya kenapa pilihannya boy chill buat ganti new high kenapa lu menurut lu kan better punya player 6 yang dia bawa kan why boy chill yang dipilih kenapa bukan kenan gue gak tau specific reasonnya tapi menurut lu kalau lu tanya gue juga gue pribadi lu tanya gue gak akan ganti jujur gue gak akan ganti akan tetep line up hari pertama berarti oke lah nyobain new high oke lah nyobain kenan tapi tetep menurut gue apa yang dimainin oleh roster yang dimainin oleh btr di hari pertama itu udah oke banget dan outputnya pun bagus jadi kalau lu tanya gue kenapa gue gak tau spesifiknya apa tapi mungkin juga masukin tangan-tangan fresh gitu ya karena apalagi boy chill juga kita tau orang yang punya skill yang tinggi banget cocok untuk ngegantiin secara posisi new high frager oke juga tapi kalau tanya spesifik kenapa gue pun gak tau karena gue pribadi baiknya gue gak akan mempertanyakan pilihan dari btr tapi menurut gue pribadi gue juga gak akan ganti sih ataupun kalaupun ganti gak lama gue akan balikin new high masuk lagi malah correct me if I'm wrong correct me if I'm very wrong ya malah satar yang gue liat berapa hari itu sebenernya itu yang gue liat yang kayak ini alir perform ini mungkin butuh angin seger dulu gue kaget ketika new high diganti karena new high nya pun hari pertama cukup carry hard sama lapar malah satar yang berapa hari itu lagi under perform gak jelek banget oke tapi butuh diganti menurut gue at least buat beberapa game atau at least sehari mungkin jadi gue kaget ketika new high diganti dan malah berkepanjakan dan new high gak ngegantiin satar gue gak tau ya role satar di dalam game itu udah sekerusial apa ya sekerusial apa sehingga terus dibutuhkan di dalam roster itu tapi kalau kita ngomong hanya based on performance talk mungkin bisa diganti tapi baik lagi itu kan gue gak tau isi dapur persisnya better seperti apa gue tentu 100% respect cuma ya itu POV gue gitu POV lu berarti kalau lu menempatkan diri lu yang punya kuasa untuk menurutkan line up nya lu bakal pake line up di hari pertama sampai hari terakhir dengan ada beberapa percobaan yang lu lakuin untuk ganti satu dua pemain satar yang kamu ganti itu spesifik baik lagi gue gak ngincer satar dalam arti kayaknya dia jolek banget main yang gak lu punya enam pemain ya pasti semua pemain itu ada tujuannya gitu kan ada fungsinya lah dan mungkin itu bisa lebih banyak dicoba-coba waktu better lagi down-down nya banget lah di hari-hari itu apalagi yang kita tau cap disini kan yang sebagai head coach nya dari better RV gitu loh yang kita tau cap tuh orang yang sangat sangat-sangat sangat mempertimbangkan hal-hal lain yang ada dan harus dilakuin itu seperti apa gitu loh untuk responnya itu gue setuju banget gak mungkin lah dia ngasal-ngasal juga ganti gue yakin dengan sekelas cap ada Ken juga dan berbagai staff di belakangnya mungkin sorry kalau gak kesebut itu semua top notch semua gak mungkin lah mereka ngasal juga ganti pasti ada tujuan ada tujuannya kenapa mereka mengganti seperti itu dan mempertahankan roster itu dan mungkin kita gak akan tau karena yang kita lihat hanyalah sekedar in game dan juga tos-tosan player ataupun muka sedih player kalau udah rata di luar game lu jan asik nih gue suka nih kalau ekspresi ojan udah begini nih ketika no bar sama temen-temen baik itu yang sama resi atau sama pasta ketika sama anan dan lain-lain gue bilang kan memang gue rasa lapar boy chill itu kombinasi yang kuat lah gitu karena gue ngikutin mereka live di tiktok gue ngikutin beberapa kali konten TDM konten mereka di BTR dan terbukti ketika di PMSL kemarin ya bagus gitu kan mainnya gitu loh ini tandem dua bocil istilahnya ya yang lagi naik down dan ternyata working gitu loh nah ketika berbincang pergantian pemain gue rasa jauh sebelum hari terakhir yang tadi gue bilang di awal pas setelah melihat grafik yang down harusnya percobaan itu maksimal terjadi di hari ketiga gitu dan ketika hari ketiga pertengahan udah harus ada satu line up yang pasti gitu loh untuk dimainkan karena begini gue tadi malam diskusi sama Boboho kadangkala yang gue khawatirkan dari tim-tim yang beranggotakan lebih dari empat atau dalam artian ada subtitude adalah membuat subtitude justru tidak siap bermain karena pressure yang terlalu besar karena kadang kita punya mindset player ini digantikan ketika underperform yang dimana kalau player underperform berarti tim sedang underperform berarti gimana cara ngangkatnya padahal secara logika player yang lagi subtitude ini belum ada kesempatan bermain sama sekali ya kan yang menjadi logis untuk mereka bisa bagus adalah coach mempercayakan mental mereka masih aman dan mereka menonton permainan yang terjadi sebelum-sebelumnya jadi seperti tahu kira-kira apa yang harus diangkat nah itu ya itu poin pertama nah tentang kenapa yuhai gue rasa sesimpel karena memang itu melihat track record sebelumnya kemudian roll yang pas juga untuk dimainkan di tim atau dalam kondisi tersebut dan gue gak bisa bohong mungkin sebelum kesatarnya lapar gue rasa memang proyeknya cap udah percaya lama dari mulai poin juga jadi punya kepercayaan besar cap kepada seorang lapar ini dari POV gue dan gue tidak menyangka apa yang dikatakan Wolffy Satar memang tidak terlalu perform menurut gue dari kacamata terculik dari kacamata istilahnya banyak moment dia tidak bisa sampai ke late game bersama-sama cuman balik lagi pilihannya tidak mudah teman-teman semua ketika berbicara Satar karena ketika sebuah tim ideanya diangkat satu itu kan kayak riset gameplay sedangkan Satar menurut gue dia punya banyak punya banyak andil dalam pergerakan dari teman-temannya gitu loh bahkan lagi-lagi double standard ketika BTR chicken misalnya bertiga kita akan mengatakan wah Satar walaupun dia pulang ke lobby dia akan arahin teman-temannya nih akan seperti itu gitu loh makanya pilihannya tidak tidak mudah untuk dilakukan gitu loh jadi ya ketika Satar pun misalnya diganti nih ya dengan tiga orang yang notabene mempunyai agresivitas yang tinggi Genfos akan kewalahan untuk untuk apa namanya ngakalin mereka untuk tetap on track gitu loh baik itu diganti oleh siapa Boy Chill Cannon juga menurut gue sama itu loh model permainannya makanya ya itu itu dia kenapa gue bilang BTR itu kayak Satar itu harus tetap ada tapi memang lagi underperform kemarin jadi hari ketiga harusnya pergantian terakhir hari keempat full support gitu loh dengan semua pembahasan yang kita bahas tadi di awal entah itu penabrakan entah itu pergantian gameplay dan lain-lain gitu loh karena menurut gue untuk escalating player yang lagi underperform kalau dengan kata-kata doang itu tidak bersifat valuasi objektif karena bersifat tetap kedekatan moral aja subjektif dari coach kepada player tapi yang bisa mengangkat mereka adalah ketika udah tau underperform roster udah lock ngobrol kita gimana nih penempatan begini-begini-begini hal-hal yang bersifat bisa dikontrol itulah menurut gue bisa naikin mereka gitu loh tapi itu tadi kenapa orang-orang mempertanyakan kenapa boy chill yang masuk karena menurut gue secara role sama gitu loh dan memang udah diberi kesempatan lebih di kesempatan sebelumnya oleh coach gitu loh tapi memang pergantian di akhir-akhir itu lah yang mungkin menjadi cukup ramai diperbincangkan karena UHAI-nya juga bagus tapi gue akan membuat satu side yang lain jangan lupa UHAI pun ada beberapa kesempatan terculik gitu loh dengan tidak adanya fight itu mungkin yang menjadi perspektif juga dari coach oh apakah kita bisa ganti nih dari lack of awareness UHAI yang perlu untuk dikembangkan lagi jadi gak boleh guys gak boleh cuman melihat dari hasil kill dead eliminasi gak boleh itu tapi harus tarik semua benang yang terjadi di kesempatan sebelumnya gue gak belain coach dari BTR tapi setidaknya kita ayolah coba berbagi perspektif biar kalau kalian kasih kritik tetap etis karena gue liat kemarin banyak banget yang kritik ya gue tau lah kecewa semua tapi jangan sampai kata-kata yang tidak baik keluar kemudian juga lu tau mereka masih main survival stage tapi lu malah cecar itu yang gue gak seneng itu kritik atau menghina dibalik kata kritik itu jadi harus lebih luas kita ngeliatnya gitu loh kalau emang lu fans BTR lu harus lebih luas jangan cuman ngefans mereka bagus kalau mereka jelek kenapa lagi jelek gitu loh itu yang harus jadi pandangan kalian guys tapi gue suka sih beberapa cara yang dilakuin oleh beberapa KOL lah untuk menetralisir hal negatif ini gitu ya apalagi yang menyedutkan boycet dan segala macem terutama yang dilakuin sama Pak Bajibabal eSport ID absen aja di tempatnya Jungs buat yang kesel jadi lu hinanya hina Jungs Aijir gak usah lari kemana-mana bikin rame lagi aja di postingannya Jungs gak usah serang orang-orang lagi fokus buat survival lu serang aja Jungs yang lagi fokus dibalik layar PMGC kata Jungs kayaknya gue translate doang sih rame lagi kata dia tapi gue sependapat sih sama kalian berdua gitu dan tentunya kalau gue berkomentar kayak menanggapi pertanyaan yang tadi gitu ya kenapa pilihnya Bojil buat ganti nih wahai mungkin ada beberapa hal yang memang kita gak tau gitu dan POV yang tadi disebutin sama Wolfie sama Doggeto yang nanti bakal gue ungkapin tentang pertanyaan ini itu juga itu kan yang kita lihat dari luar internalnya seperti apa kita gak tau dan apakah yang kita omongin ini adalah sebuah realita yang memang tidak terungkap atau tidak diungkapkan ya gak ada yang tau sampai kejadian sebenarnya akan di public gitu loh nah terus kalau menurut gue sebenarnya Bojil juga main gak jelek-jelek banget dia tau porsinya dia harus berbuat apa dia tau apa yang harus dia lakuin di in-game seperti apa mau menurut kalian itu keputusan yang jelek atau keputusan yang bagus tapi gue yakin itu udah didiskusiin juga bareng sama timnya ketika dia lagi jalan nah malah menurut gue harusnya ada yang lebih nge-support Bojil karena kalau gue lihat dari Bojil ya ini kayaknya PMGC pertamanya dia gak sih Bojil nih iya iya kan ya ini PMGC pertamanya Bojil dan PMGC pertamanya Kenan ini PMGC keduanya lapar tapi di tim yang berbeda karena lapar waktu itu dapet panggung PMGC pertama bareng sama Evos kalau gue gak salah nah ini gue baru buka datangnya juga gitu kan jadi menurut gue kalau emang case ternyata menurut pandangan-pandangan banyak orang yang di Bojil gak perform take out Bojilnya masukin lagi Yuhai atau take out Satar yang lagi underperform tapi masukinnya Kenan menurut gue ya kenapa gue pilihnya Kenan daripada si Yuhai karena ini dua orang yang secara psikologi atau secara pengalaman lah ini dua-duanya baru pengalaman PMGC gitu kayak Bojil mungkin ada tekanan karena wih tiga temen gue yang lainnya ini pemikiran gue doang ya tiga lainnya udah punya pengalaman internasional apalagi di PMGC gitu kalau gue main jelek gimana nih gitu dan gue yakin support-support dari omongan-omongan udah lo main santai aja main ini aja gitu ya dari orang-orang yang udah punya pengalaman akan beda dari akan beda kalau dukungan itu datang dari kayak misal Kenan Kenan diajak main masuk terus mungkin Bojil nanya Kenan Kenan gimana nih Kenan ngobrol itu mungkin bisa lebih naikin moral dan mentalitasnya si Bojil menurut pandangan gue jadi kayak lu dapet dukungan dari orang yang satu level sama lu buat ngerasain anggul pertama buat di PMGC itu menurut gue kenapa yang gue pilih Kenan daripada si Yuhai moralnya bisa kangkat mentalnya bisa kangkat bisa lebih ngebonding lagi sama yang dua lainnya jadi yang satu dapet support dari yang baru masuk lagi yang dua bisa nge-lead juga bisa ngebimbingin jadi menurut gue yang dipilih yaudah Kenan aja sekalian pilih nah disaat itu masuk baru udah tuh mungkin yang tadi lu bilang berdua tabrakin aja udah weh ibu toh ini buat nentuin lu top 3 atau enggak gak akan lepas dari survival stage-nya paling yang beda kalau misalkan amit-amit kebalap sampai berikat 5 ya tetap survival stage kan tapi yang beda mungkin dari segi hadiah hadiahnya doang itu sih menurut gue yang kayak ya kenapa gak dicoba tiba-tiba di kepala gue ada ada apa sebuah keadaan liar tiba-tiba Kenan dapet S12K dia clutch Weibo kayak dia clutch disana ketika masih phone terus itu akan jadi moment ya tapi itu kan karena Kenan kita tau orangnya ekspresif banget kan Kenan tuh orangnya ekspresif banget gitu dan menurut gue ketika lu lagi agak terpuruk lu butuh seseorang yang sangat ekspresif tapi ada disitu bukan sebagai orang yang memberikan ketika lu lagi hening ketika lagi gak di in game tapi orang yang bisa nge boosting semua mood yang ada di pemain-pemain itu ketika lagi di in game oh kayak bahasan alter ego yang sebelumnya ya iya bahas-bahas kesitu makanya waktu itu kenapa kita bilang alter ego gak ngedrop karena menurut gue dia kehilangan sosok seorang Aces cuman bedanya Aces bisa ngebantu itu ketika jeda nah yang ini gue bahas gue yakin banyak banget yang bisa nge support BTR ketika jeda kayak ya lu tau lah gimana caranya cap ngasih motivasi gimana caranya si Genta ngasih motivasi si Spafel terus si Ken lu tau sendiri Ken cara ngemotivasinya gimana dengan kalimat-kalimat yang memang membangun untuk kita semakin semangat jadi tinggal di in game-nya doang sih menurut gue yang bisa ngedobrak dada ayo bangkit lagi gitu karena gue liat juga di hari ketiga hari keempat setiap cam shootnya apa kameranya itu nge shoot ke anak BTR gue gak ngeliat keceriaan mereka seperti hari pertama mau lu buat bercanda kayak gimana pun lu gak bisa nutupin bener-bener kesedihan lu di balik senyum lu 100% itu gak bakal bisa pasti akan keliatan kayak lu kalau ada ketidaknyamanan lu lagi ngerasa sakit atau apa itu pasti bakal keliatan kecuali lu aktor yang bener-bener udah menangin semua piala itu nah lu baru bisa beracting dengan 100% ngelabuin orang di tengah-tengah emosi yang lagi lu rasain itu menurut gue wah iya cuy lu bahas lu bahas masalah taktik gue bahas masalah emosi dan segala macemnya karena kita ngerasain cuy ini perasaannya beda bukan kita gak sedih PJEV sama AE harus di survival stage ya maksud gue kayak caranya mereka ada di survival stage ini beda cuy caranya beda kan apa poin sama iya kayak deg-degsernya tuh lebih deg-degsernya yang ngeliat BTR top 3 atau survival kalau AE sama PJEV kan berapa mesernya ah ini udah fix mana kayak concern komunitas lagi besar banget kan 100 ribu orang coy yang nonton lebih betul apalagi fans gue udah bilang kan trending nih bagaimana BTR main nih tapi emang gue salut di luar itu di luar mau ada orang ledekin kayak wah BTR cuma buat narik views dan segala macem dan lainnya di luar itu gue salut sama orang-orang berarti yang masih cukup dan sangat besar kepercayaannya dengan BTR fanbase yang dikelola dengan baik juga sama manajemen BTR sampai akhirnya mau dalam keadaan apapun orang selalu kepo dengan hasil akhir dari BTR itu yang gue salutin dari BTR manajemen semua secara keseluruhannya ya di akhir hari respect dengan trooper sih maksudnya ya oke mungkin gak nonton semua tapi ketika bikin troon main ya mereka ada disana gitu loh makanya gue gak bisa kembali lagi menjadi eldoge yang egois gitu yang gue gak mau ngeliat ada kritik yang gak etis terus gue langsung bacotin gak bisa kayak gitu karena gue tau ada beberapa yang pasti sangat sangat cintanya sama BTR sampai kayak kenapa dah main kayak gitu gue paham ada ledakan emosi kayak gitu makanya kayak lebih baik kita kasih literasi kayak gini gitu loh untuk temen-temen semua biar lebih lebih baik lah karena kita masih mau liat mereka ada di final tentunya oke kayaknya sudah cukup banyak hal yang kita bahas untuk mereview BTR dan mereview sedikit dari grup Yellow ini Yellow kayaknya gak usah dibahas banyak lah anjir secara keseluruhan gitu karena di konten-konten sebelumnya kan di minggu lalu juga kita yang upload bahas apa mengupas strategi MRPX segala macem kami kita ngomongin dari BTR-nya sendiri itu seperti apa dan tentunya episode berikutnya kita bakal bahas ya liburan Shephyr ya kan tau gak gue tau coy PPE itu mereka kenapa gak lolos ke PMGC Survival karena mereka masih berpikir kalau gue disini bisa menang lagi gue bingung abis ini gimana jadi kalahnya lah itu kalau mereka check-in kemarin kalau si Stone menang 1v1 ya lolos mereka orang beda cuma 2 poin sama same line tapi emang ada segituan rumah ngapa-ngapa kali ini mungkin ini ya VPE mau temenin Hell sama Shersia iya karena Shersia gak lolos Hell gak lolos eh Thailandnya lolos cuma face clean ya face clean Survival ya iya iya cuma face clean doang cuy wah nyeleknya juga ya single face clean Thailand harus mulai main ini kayaknya kayaknya di momen ini sih di momen ini Tony K agak menyesal kenapa gue cabut dari face clean tapi waktu jaman PMWI kemarin ah untung gue cabut dari face clean betul eh berarti South Asia juga gak terlalu bagus ya kali ini ya South Asia South East Asia tuh baru ngirimin 1 berarti ke GF South Asia South Asia South Asia tapi kalau dari South Asia kamu ada 2 wakil South Asia 4MV sama ST kalau dari saya baru 1 di GF baru MRPX doang gue lupa mulu Mongolia tuh masuk ke South Asia karena secara geografi gak masuk mereka di South Asia gue baru kayak oh iya kan munggulnya South Asia ya karena mereka sebenernya lebih ke East Asia tapi Korea benar berarti dari lupakan lupakan dari South Asia nya ada 2 dari Seiya nya baru 1 baru MRPX yang ke GF gitu yang gugur juga banyak nih dari Seiya masangannya nih iya yang gue kaget Korea sih OP banget rata ya kita gak pernah gak pernah kita gak pernah mempertimbangkan mereka bahkan loh gak pernah kita kayak aduh gue pengen belajar ya pengen nonton Liga Korea lu tau vlog gue sampe akhirnya nontonin kontennya Ossal, Forest yang apa sih konten-konten highlight kalau perangan mereka di PNB biar lu tau tipikal playernya gimana iya ini bagus banget dan NSR itu selalu liat game bareng mereka gitu loh dan NSR jadi banget sih di Ransi cuman ya nanti kita lihat lawan beda apakah bisa apa enggak kan sebabnya NSR kan gameplaynya kayak Major Pride juga nih mirip-mirip di final nanti kita lihat aduh gila main bici tiap tahu tapi lu liat lah grup yellow itu di top 3-nya poin paling rendah ketimbang 2 grup lainnya saking ketatnya emang gitu ya tadi yang gue bahas yang 200 itu kan soalnya soalnya saking ketatnya itu dan memang kayak WWCD itu sumpah kayak TQ aja sempat punya chance buat naik kita liat IHC sampe mau naik anjir udah mau naik jatuh lagi VPE sempat sampe top 8 jatuh lagi jadi kayak baik banget tim yang nge-search yang naik naik jatuh naik jatuh itu makanya gue ada yang komen mau no kalau tujuh grup neraka ga ada yang 200 justru kan ga ada yang 200 pak ini ketat banget pusing banget gue bahkan main setnya tuh diubah coba grup neraka bukan beneran poin mereka membludak sampe 300 400 bukan kayak gitu itu namanya grup petani di sini lihat merah-merahnya aja ya tinggi banget loh 123 107 105 94 yang lain ya merahnya itu paling yang kayak grup green yang zona merah cuma satu yang tembus 100 grup red itu 3 ya grup red lumayan tipis juga sih tapi grup red sama yellow itu sama ada 3 yang 100 KP bukan kecil ya tapi ya di ini KP 69 tapi malah bottom paling tinggi diantara green sama yellow tapi yellow tapi green red sama yellow bedanya papan tengahnya papan tengahnya gak sekompetitif yellow tapi papan bawahnya seimbang kalau dilihat dari kompetitifnya itu urutannya yellow, red, green iya bener itu itu urutannya kayak gitu tapi kalau dilihat dari keseruannya menurut gue ya tetap green, yellow, red green tuh gimana ya keseruannya bukan dari poin guys ya keseruannya bukan poin ya tapi intense fightnya itu loh di grup green tuh kayak jir gak aduh susah dah kalau dibandingin sama grup yang lain walaupun bedanya gak jauh-jauh banget gitu cuman kalau lu bener-bener penikmat lu bisa bedain lah bisa lah lu bisa bedain greget point sama greget fight itu beda soalnya kalau di grup green tuh kayak set up pushnya kayak gimana dobraknya mereka defense juga nahannya kayak gimana kalau grup yellow tuh itunya juga ada tapi lebih greget karena dia di double-in sama selisih point yang gak terlalu gimana eh gak terlalu jauh perbedaan poinnya kalau red kan kekuatan makro masing-masing tuh makro banget grup red ya betul cukup seru ya dan kayaknya kita harus udahin perbincangan ini karena sudah 54 menitan ya udah hampir 1 jam kita berbincang-bincang untuk grup yellow dan BTR ini dan ayah seperti yang menjalin bapaknya tadi iya tadi bini gue gak jadi keluar nama gue karena keluarnya mamba gue aja menjem motor ke rumah bapak gue terus next video kita bakal bahas tentang survival sama last chance untuk ngasih beberapa prediksi di survival dan last chance nya juga dari 24 tim yang akan tanding itu nanti antara kita bertiga lagi atau ada tambahan junior tapi gue sih pengen ada tambahan junior gitu buat ngebahas survival sama last chance cuma ntar kita lihat waktu dari junior nya oke Jan Flo thank you atas waktunya dan thank you banget yang udah nonton untuk di konten kali ini suka gak suka kalian tulis aja ada kritik dan saran di kolom komentar yang ingin nimbrung buat berdiskusi juga tulis aja di kolom komentar walaupun jarang yang gue bales-balesin tapi pasti ada yang gue bales sama setidaknya gue like sama gue love komennya kalau emang komen itu berbobot atau komennya menarik lah untuk gue kasih like atau gue kasih love thank you sekali lagi sampai jumpa di konten berikutnya bye bye